Halo teman-teman, di mana pun Anda berada, balik lagi dengan saya di rumah Hendra di channel Moto The Kill Nah, di video kali ini, saya akan mereview motor di AC70 yang mesin grand tapi dengan blokop karisma Bagaimana detailnya? Kita akan undang langsung owner dari motor ini Tapi sebelum itu, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan jika kalian suka, nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang lebih menarik lainnya di channel Moto The Kill Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung undang owner dari motor ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama owner dan kita tanya-tanya dulu ya Bli, boleh tanya-tanya, Bli? Siap, boleh Oke, kita sebelum tanya-tanya lebih dalam, kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang Oke, kenalan namanya siapa, Bli? Saya Adit Nama panggilannya? Adit juga Oke, nama panggilannya Adit juga Instagram? Instagramnya Pratama Adit 078 Oh, 078 Oke Jadi kalian mau tanya-tanya lebih detail tentang motor ini Tentang pembuatan lebih detail yang lupa kita bahas Kalian bisa langsung tanya ke Bli Aditnya Nanti saya akan tulis IG-nya, nama IG dan Facebook di kolom deskripsi Bagi kalian yang tanya-tanya juga bisa tulis di kolom komentar Nanti saya akan forward Siapa tahu bisa membantu kalian yang sedang membangun motor C70 Oke, Bli? Basic motornya apa aja nih, Bli? Basicnya Honda Grand tahun 97 Tahun 97, oke Turing kemana aja sudah nih, Bli? Turing ke Sapana Ke Bangli, ke Gintemani Paling jauh kemana? Paling jauh waktu ini dapat ke Beleleng Ke Beleleng Oke, mantap Tapi aman, Bli ya? Aman Dan untuk klub ikut, Bli? Ikut Di klub apa? Klub Dakin Bali Itu base campnya di mana, Bli? Base campnya di Jalan Rama Di Warung Menwayan Jalan Menwayan Oke Kalau teman-teman mau ngumpul, tanya-tanya silahkan hubungi langsung belinya Nanti diarahkan Oke, terus Untuk pembuatan motor ini berapa lama? Pembuatannya kurang lebih 6 bulan 6 bulan ya? Oke, jadi Kalau kalian mau bikin mesin kayak gini, 6 bulan? Untuk mesinnya aja berapa? Oh, di mesinnya paling 3 bulan 3 bulan Ini modifnya di Bali atau di luar Bali, Bli? Di Bali Di Bali Oh, ada ya di Bali? Di daerah mana, Bli? Daerah Denpasar di Sedap Malam Sedap Malam Oke, kalau kalian mau juga ya kayak gini Hubungin aja, Bli, nanti diarahkan Karena saya juga kurang tahu daerah sana Karena saya baru-baru nih modif, saya pemula Jadi jangkauannya belum luas Kita sharing-sharing Biar tahu lah, biar enggak salah pilih Atau biar enggak salah konsep Seperti itu Oke, konsep motornya apa, Niki, Bli? Konsepnya Racing Loop Oke Jadi Kalau part-partnya boleh tanya-tanya, Niki, Bli? Siap Siap Untuk di bagian depan Bahan depan, pakai Nabi, Bli? Sport MP76 Sport MP76 Ukuran berapa, Bli? Ukuran 90x80 Per 80x Oke, jadi yang besar, Bli, ya? Untuk ininya enggak gasruk, Bli? Di bagian sayap? Enggak Enggak, enggak Enggak Untuk shock backer depan, pakai Nabi? Shock backer depan, saya pakai Yoshimura Yoshimura Yang Apset down Yang Apset down Oh, gitu Ininya Apa namanya Untuk di Ininya bisa diatur Pernah bongkar Pernah bongkar, ya? Pokoknya pasang pakai Iya, pasang pakai Untuk pemasangannya ini Gimana beli? PNP atau gimana? PNP, sih PNP, oh Berarti ini shock backer punya Nabi? Punya Honda Honda, ya? Honda Metik Metik, gini Memang untuk grand Ya, bebek Untuk bebek, kok Seperti itu ya, teman-teman Jadi, ini Kayaknya langka, Bli, ya? Ya Sulit dicari, nih Untuk backer, ya Kalian bisa lihat Ini upside down Ini memang sulit dicari, ya Saya sih pengennya kayak gini Tapi mahal Jadi, pakainya kayak gitu Oke, untuk pelaknya Pakain Nabi, Bli? Depan, belakang Pelak, saya gunakan Daytona Daytona, ya Yang GP wheel, ya? GIP wheel Ya, yang Bali Bali, yang Sering dipakai, itu, Bli, ya? Untuk disc depan Ukurannya berapa, nih, Kuli? Disc 260 Ini kan dua disc Terus, di modifnya gimana, nih, Kuli? Di modifnya Di pemasangannya, sih Isi, isi gini aja Bracket, ya? Ya, bracket Berarti Nambah Nambah ini, ya Platnya, ini, ya? Oh, dibuatin, ya? Dibuatin Di mana? Kalau boleh, tau, nih? Kalau ini, kebetulan Belinya sudah jadi, ya? Sudah jadi, ya? Oh, seperti itu Jadi, ininya spesial, ya? Kalau kalian lihat Di sini, nih Rapi, ya? Pemasangannya Untuk Apa namanya, nih? Plant desk-nya Ini rapi, ya? Di sini, ya? Kayak ini, di dicor, deh Bukan di baut, nih, teman-teman Ini dicor, ya? Emang Mantep jiwa, nih Oke Untuk ininya, Beli, pakai Kaliper apa, nih, Kuli? Kaliper KTC kanan-kiri KTC kanan-kiri, ya? Yang berapa piston? Yang dua piston Dua piston, ya? Oke, berarti Empat piston, Beli, ya? Di depan Untuk ininya, Beli, bikin bracket Di mana? Bracket-nya Sama juga Di dalam pasar Oh, di tempat bikin Jadi, satu Bengkel, ya? Oke Berarti, ini shock backer depannya Ini emang double disk, gini? Apa, gimana, Beli? Untuk di shock depannya, itu di custom lagi Di custom lagi? Di custom di sana juga Di tempat bikin Oh, berarti jadi satu, ya? Iya, jadi satu Ini bengkelnya bagus, ya? Jadi, bisa custom jadi satu, teman-teman, ya? Jadi, mesin juga bisa Jadi, kalau yang bikin ngakal-ngakal ini juga bisa Jadi, mantep lah Jadi, satu bengkel Satu untuk semua, lah Jadi, itu Untuk bagian selang rim pakai, Nabi, Beli? Selang rim pakai drip Drip, ya? Oke Ada, gini, Beli? Berapa cm? Berapa cm? Yang untuk ukuran depan lah, Beli ya? Iya, ukuran depan Jadi, kalau kalian mau modif kayak gini Kalian mesti beli dua kabel, Beli ya? Kabel-kabel Jadi, biar Apa namanya? Biar Seimbang lah, ini ya? Biar nggak terlalu Ngakal-ngakalin, Beli ya? Oke Terus Di bagian Sparkboard depan pakai, Nabi, Beli? Sparkboard masih menggunakan grand Grain, ya? Grain, tapi Nggak ada rubahan, Beli ya? Untuk pemasangan shockbacker depan Ban, tuh Ban tuh nggak ada, ya? Nggak ada Nanti kalau pasang Nggak pasang Untuk Dasi dan Batok, nih? Dasi Saya pakai Punyanya Peaceport Dan Batok juga Peaceport, ya? Untuk pangkornnya Di Peaceport apa Di modif, nih? Di Bato, Peaceport udah Satu paket Satu, sama Pangkornnya? Iya Cuman Ditambah gini aja Las-lasannya Biar Modif-modif Biar kuat Biar nggak gini ya Oleng ya? Soalnya mesinnya Gede Lumayan Oke, di bagian Handle-handle Kanan-kiri Handle Saya pakai Nisin Nisin, ya? Nisin Terus Ininya Tabungnya Udah? Tabungnya Ya, yang masih Asli Itu Holder-holder Holder? Holder yang ini? Hitaku Hitaku, ya? Ini lengkap Ada Cuman Pakai yang Indupin lampu Pakai yang Indupin lampu Jauh Lepas ya Pemasangan juga Rapi Disini ya Teman-teman ya Jadi kalian Bisa lihat Di video ini Kemudian Speedometer Pakai apa? Speedometer Masih Oh, pakai F-Sport Gak sulit Pakai yang sulit Nyari Beli ya Saya juga Gak Isi Gini Gak Sisi 2 meter Karena Karena sulit Nyari Oke, di bagian Handgrip 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 Pakai Daytona Daytona Ini ada Ukurannya Beli Daytona Untuk Ininya Gas Spontan Pakai Apa? Pakai Gas Wind Gak Gas Gas Oh, berarti Punyanya wind Gas Seperti itu Jadi Bisa taruh ke bawah Dan Lebih rapi Kecil Gini 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 Oke Terus Di bagian Mesin Nanti Kita Tanya Lebih Dalam Oke Kita Cet Cet Pakai Apa? Cet Cet Pakai Hitam Ceralic Hitam Ceralic Oke Cetnya Dimana Kalo Belah Tau Di Dermic Gerets Di Kelungkung Jadi Kalo Kalian Mau Ngecat Gini Gini Disana Nanti Hubungi Belinya Untuk Airbrush 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 Buatannya Odile Pine Beda Sama Beda Beda Lagi Oke Pasti Tukang Cato Biasanya Udah Ada Ininya Di Daerah Kelungkung Ata Daerah Den Pasar Gun 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 Naksu Oke Jadi Kalo Kalian Mau Airbrush Gambar Kayak Gini Silahkan Sekali Lagi Hubungi Belinya Karena Saya Masih Pemula Belum Tahu Detail Detail Seperti Ini Jadi Kita Sering Sering Biar Saling Membantu Sesama Penghobi Biar C70 Makin Jaya Dan Mantap Jiwa Untuk Shopbacker Belakang Shopbacker Belakang Saya Gunakan Copotan Bajai Bajai Ukuran Berapa Ukuran 32 32 34 34 Untuk Aram Aram Saya Gunakan Bipro Ini Untuk Grand Apa Bipro Untuk Jupiter Z Biar Agak Panjangan Biar Agak Panjang Biar Agak Gini Shopbacker Agak Iring Mantap Civa Kemudian Ini Gear Ante Set Saya Gunakan Frequence Ukuran Berapa Ukuran 14 Banding 37 14 37 Berarti Yang Gede Jengat Jengat Nanti Kita Coba Ya Mesin Tenang Terus Nalport Nalport Saya Gunakan Kawahara Ada Di Rubah Lagi Untuk Menyesuaikan Spek Mesin Di Rubah Nya Sih Gak Ada Memang Request 130 Cc Oh Memang Request Kebutuhan Mesin 30 Cc Oke Seperti Itu Ya Untuk Ininya Bli Saddlenya Pakai Apa Saddlenya C70 C70 Original Ya Original Di modif Biar Hornet Belakangnya Kayak Kaperaser Biar Kayak Kaperaser Gitu Ya Oke Bli Kita Akan Bahas Di Bagian Mesin Sekarang Nah Jadi Untuk Pembuatannya Berapa Lama Tadi Bli Mesin Kurang Lebih Tiga Bulan Untuk Ininya Rubahannya Apa Dari Blok Cob Untuk Dicop Clab Saya Rubah Menggunakan 2824 2824 Noken Custom Kemudian Di bagian Seher Seher Menggunakan Piston 58 Apa Itu Biston Biston Punyanya Sonic Sonic Ya Oke Terus Di bagian Langkahnya Langkah Masih Standar Masih Standar Cuman Troas Di Belan Untuk Magnet Magnet Standar Di Bubut Di Bubut Oke CC Jadi berapa Kira-kira CC Kurang lebih 130 130 Berarti Josh Astung Untuk Busi 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 Masih Standar Standar Ya Untuk Coil Coil Menggunakan Blue Thunder Blue Thunder CDI BRT CDI BRT BRT Apa BRT Yang Sogun Sogun Dual Band Ya Hyperband Oh Hyperband Terus Ada Akinya Beli Aki Ada Aki Ada Aki Kering Aki Kering Aki Vario Ya Aki Pasah Tidak Terlalu Besar Terus Untuk Di Karburator Saya Gunakan PJ34 PJ34 Ini Karburator Balap Bli Ya Biasanya 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 Balap Terus Di Bagian Kopling Ada Rubahan Di Bagian Kopling Ada Menggunakan Gini Kampas 5 Kampas 5 Masih Geren Tapi Pakai Kampas 5 Tapi Lebih Gini Lebih Gigi Ya Pernah Sleep Gitu Ya Joss Untuk Di bagian Alport Ada Dibesarin Tidak 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 Cuman Alport Punya Jupiter Z Oh Jupiter Z Jadi Yang Kolong Beli Terus Untuk Ininya Apalagi Porting Porting Pasti Menyesuaikan Spek Spek Clap Kamrat Pake Apa Kira 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 Supra Fit Di modif Supra Fit Tinggal PNP Tinggal Dipasang Karena Gini Agak Tinggi Blok Ini Agak Panjang Agak Panjang Jadi Pokoknya Kasih Bengkel Uang Menyesuaikan Kalau Kalian Gak Mau Ribet Pokoknya Kalian Datang Ke Bengkel Bilang Mau Kayak Gimana Terus Kasih Uang Tunggu Jadi Selesai Gitu Kan Belum Mikir Terus Untuk Biaya Untuk Biaya Mesin Sampai Semua Reset Segala Macem Kalau Kan Biasanya Teman Teman Mesin Pengen Tau Lah Apa Berapa Kira 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 Dulu Sekarang Bukan Pasti Beda Kalau Dulu Berapa Kira Kira Dulu Abisnya Kurang Lebih 4 Juta 4 Setengah Artinya 4 Juta 4 Setengah Kalau Keseluruhan Biaya Modif 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 Pokoknya Channel Ini Kan Gak Mungkin Ditonton Sama Ispar Istri Jadi Aman Seluruhan Biayanya Sih 20 Sampai Lebih 20 Soalnya Kan Kita Ada Reset Jadi Coba Ini Gak Bagus Kita Bongkar Lagi Kita Beli Lagi Seperti Itu Itu Yang Bikin Banyak Sebenarnya Bli Ya Reset Terutama Semua Di Mesin Itu Paling Besar Biasanya Biasanya 50 Sampai 65% Budget Di Mesin Biasanya Bli Ya Kalau Sampai Motor Lebih Bli 20 Karena Beli Motor 5 Juta 4 Juta Ini Untuk Bahan Bakar Pake Apa Bahan Bakar Pertamak Pertamak Orti Standar Pertamak Soalnya Pake During Biar Aman Biar aman Biar aman Di mesin Terutama Soalnya Paling Besar Kali Itu Jebol Tidur Dah Motor Biasanya Terus Ya Untuk Motor Ini Paling Pertama Di Modif Apa Untuk Pemula Pesan 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 Sama Pemula Modif Motor Dari Mesin Dulu Apa Look Dulu Saya Kalau Saya Sih Karena Senang Dimesin Dari Mesin Dulu Mesin Sipin Dulu Ya Nanti Baru Look Seperti itu Ya Teman Temannya Kalau Saya Seperti itu Mesin Dulu Luka Belakangan Kalau Mesin Sip Bahwa Turing Tidak Trouble Tidak Bikin Tinggal Di Jalan Senang Nanti Look Belakangan Review Kali Ini Terima Kasi Banyak Waktu Dan Coffee Tadi Ya Yo Kalau Kalian Mau Ngobrol Sante Tinggal Singgah Ke Warung Warung Menwayan Jalan Ramah Kelungkung Oke Kalau Kalian Mau Ngobrol Sante 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 Sama Bli Mau Nanya Tentang Motor Silahkan Datang Ke Warung Nasi Bli Warung Makan Warung Makan Oke Teman Teman Itu Video Kita Kali Ini Terima Kasih Banyak Sudah Menyimak Sampai Akhir Tanpa Disk Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Silahkan Tombol Like Kalau Kalian Suka Kalau Kalian Tidak Suka Klik Tombol Dislike Dua Kali Ya Ingat Dua Kali Oke Teman Itu Sampai Jumpa Di Video Motodekil Berikutnya Kita Akan Coba Dan Dengar Suaranya Juga Bye Bye Satu Dua Tiga Selamat Sampai Kec Gayatri Hvala T Hugh Sampai Oke Guys Kita Bakan Coba MOTOR MOTOR NI Di MOTOR MOTOR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati